Intro Produk gagal bermerek Jokowi Lukas Luarso Selamat malam, halo apa kabar anda semua? Semoga tetap semangat menjalani rutinitas sehari-hari Redaksi telah menyiapkan serangkaian informasi menarik Untuk menemani anda sepanjang malam Saya Arief akan memulai informasi pertama Politik mirip aktivitas bisnis Intinya adalah jualan produk Seni memasarkan barang atau jasa Agar laku Lazimnya bisnis jualan Memasarkan politik perlu merek Agar barang atau jasa laku Merek adalah simbol agar mudah Dikenal dan dijual Jokowi adalah merek bisnis politik Yang pernah sangat populer Merek ini berhasil Menyihir konsumen Indonesia Bahkan sampai mancanegara Majalah Times Pernah menjadikannya cover utama dengan judul A New Hope Harapan baru bagi Indonesia Kenapa Jokowi pernah dianggap sebagai harapan baru Karena sebagai merek politik Ia cukup otentik dan orisinil Selain berasal dari kalangan rakyat biasa Atau produk industri politik rumahan Bukan darah biru politik Sebelum diakuisisi oleh PDIP Ia juga memikat publik dengan tampang deso Aksi-aksi blusukan Masuk gorong-gorong Ketidaklaziman aksi-aksi politik Yang tidak terpikirkan oleh para politikus aristokrat Jokowi membawa suasana baru Setelah 10 tahun sebelumnya Indonesia Dibombardir wacara Galau dan Prihatin Era Susilo Bambang Yudhoyono Sebagai produk politik SBY memang berasal dari aristokrasi militer Dan dikenal dengan gaya jaim Formalis Protokoleris Typikal produk politik Old school Elitis Intellectualitis Yang mulai kehilangan daya pikat di era baru Era media sosial Jokowi menjadi merk politik populis Yang punya daya tarik Masyarakat akar rumput Bisa relate dengan kesederhanaannya Caranya berpakaian Berbicara Bertingkah Termasuk gaya Plonga-plongo Innocence-nya Politik yang sebelumnya menjadi panggung Pertunjukan eksklusif Elit parpol Atau aristokrat Menjadi mudah diakses Akar rumput Bisa ikut bermain Dalam persaingan bisnis politik Bukan lagi Cuma menjadi penonton Di pinggir lapangan Bermunculan Relawan politik Yang secara sukarela Ikut memasarkan Dan menjual merk Jokowi Secara eceran Dari segi strategi marketing Sebagai merk Jokowi memang sukses Laku keras Namun sukses Dalam pemasaran Image branding Sayangnya Tidak diikuti Dengan kualiti kontrol Dan konsistensi produk Tagline Jokowi adalah kita Wacana storytelling Yang ingin Mengasosiasikannya Sebagai orang bawah Warga kebanyakan Rendah hati Dekat dengan rakyat Satu persatu Mulai tumbang Setelah terpilih lagi Sebagai merk Yang disukai Jokowi mulai Memperlihatkan Karakter produk aslinya Alih-alih Sebagai kita Jokowi semakin terlihat Menjadi kami Semua hal yang dia lakukan Adalah untuk jualan Kepentingan kami Keluarga kami Oligarki kami Kroni kami Bansos kami Legasi kami Ibu kota Atau kerajaan kami Kepala daerah kami KPK TNI Kepolisian Kejaksaan kami Intinya Kekuasaan kami Jokowi terobsesi Dengan proyek-proyek Fisik megah Dan mewah Dengan dana utang Untuk menunjukkan Siapa kami Ketimbang membangun Kedaulatan Dan martabat kita Rakyat yang Ia Bebani berbagai iuran Pungutan Dan pajak Yang memberatkan Jokowi Lupa diri Keasikan Menikmati Kekuasaan Sepuluh tahun Berdiam Di istana Berbau kolonial Membuatnya Bukan cuma Berbau Namun juga Berperilaku Kolonial Termasuk Kegemarannya Melempar-lemparkan Hadiah Kepada rakyat Dari mobilnya Yang melaju Ia berupaya Menaklukkan Semua hal Dari parpol Birokrasi Hingga aparat Dan menjadikannya Sebagai koloni Nawacita Yang menjadi Slogan Kampanye Jokowi Untuk memasarkan diri Semakin tidak terbukti Ia berjeloteh Mendongeng Bahwa negara Bakal hadir Untuk melindungi rakyat Membangun Tata kelola Pemerintahan Yang bersih Membangun Indonesia Dari pinggiran Meningkatkan Kualitas hidup Melalui pendidikan Meningkatkan Produktivitas Dan daya saing Rakyat Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melakukan Revolusi Mental Karakter bangsa Memperteguh Kebinekaan Dan Restorasi Sosial Jokowi Dongeng Nawacita itu Kini justru Menjadi fakta Nawadosa Jokowi justru Membangun Dinasti politik Melumpuhkan Demokrasi Mengembalikan TNI Kerana sipil Menjadikan Kepolisian Dan kejaksaan Sebagai alat Kekuasaan Melemahkan KPK Memperbesar Utang Merusak Lingkungan Menggusur Rakyat Memindahkan Ibu kota Sebagai ambisi Pribadi Jokowi Meski awalnya Sukses Sebagai merek Tapi terbukti Gagal Sebagai produk Orang lupa Pada Nawacita Janji Marketingnya Dan Yang akan Teringat Adalah Nawadosa Perilakonya Sejarah Mencatat Dosa-dosanya Jokowi Yang punya Intuisi Bisnis Dalam Memasarkan Merk Gagal Menghasilkan Produk Sesuai Ekspektasi Tipikal Penjual Merk Abal-Abal Yang Kini Marah Di era Bisnis Online Ala Media Sosial Bisnis Pencitraan Dan Tipu-tipu Jokowi Merk Merk Yang Pernah Begitu Populer Kini Mulai Ditinggalkan Dan Kesepian Orang Mulai Merasa Malu Dan Ngeri Pernah Terasosiasi Dengan Merk Ini Ia Ingin Menyepi Di IKN Istana Pasir Delusinya Yang Akan Tersapu Ombak Mangkra Sebagai Produk Gagal Ia Cuma Bisa Menghitung Hari Untuk Diadili Kita Telah Sampai Di Akhir Kebersamaan Saya Arief Dan Tim Redak Siam Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Anda Terhadap Channel Yang Berpihak Kepada Kebenaran Rakyat Terima Kasih Sampai Jumpa Kini Negeri Ini Berubah Jadi Negeri Copet Maling Dan Rampok Bandit Maklar Pemeras Pencoleng Dan Penipu Negeri Penyogok Dan Kotor Negeri Yang Banyak Omong Penuh Vetah Kotor Begitu Banyak Pembohong Tanpa Malu-Malu Mengaku Bertium Klasi Padahal Dibenak Mereka Mutlak Dominasi Uang Dan Materi Tukang Dosta Jeku Intrik Dan Ingkar Janji Kini Mobil Tanah Deposito Dinasti Relasi Dan Kepangkatan Politik Ideologi Dan Kekuasaan Disembah Sebagai Tuhan Ketika Dominasi Materi Menggantikan Tuhan Kini Negeri Kita Penuh Dengan Penjahat Penjahat Ini Dibawa Di depan Meja Pengadilan Apa Betul Mereka Akan Mendapat Sebenar Benar Hukuman Atau Sandivara Tipu Tipuan Terus Terus Dimainkan Difonis Juga Tapi Diringan Ringankan Bahkan Berpuluh Dibebaskan Lantas Yang Berhasil Mengelak Dari Pengadilan Lalu Keluar Negeri Dibiarkan Dan Semuanya Itu Tergantung Pada Besar Kecilnya Uang Sogokan Di Rebun Kerajina Koruptor Dipotong Kepala Di Kerajaan Arasuri Koruptor Dipotong Tangan Di Indonesia Koruptor Dipotong Masa Tahanan Kemudian Berhanyutlah Nilai Nilai Luar Biasa Tingginya Nilai Keimanan Kejujuran Rasa malu Kerja keras Tenggang Rasa Pengorbanan Tanggung Jawab Ketertiban Pengendalian Diri Remuk Berkeping Akhlak Bangsa Remuk Berkeping Dari Barat Sampai Ketimur Berjajar Dusta Dusta Itulah Kini Indonesia Sogok Menyokok Menjadi Satu Itulah Tanah Air Kita Indonesia Kami Muak Dan Bosan Muak Dan Bosan Kami Sudah Lama Kehilangan Kepercayaan Terima kasih Kepercayaan 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 Kepercayaan